Dulu, Alil baca, Dil. Saya sedih dulu. Jenis-jenis perbandingan. Secara umum perbandingan matematika dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perbandingan senilai atau seharga, dan perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Ini lagi. Nah, ini ya. Satu, perbandingan senilai. Lihat tabelnya, Dil. Ini kan dari 1 sampai 6 untuk banyak dalam kilogram, tidak? Harga 1 kilo, ya? Hargonya, jengok. Dari 15 ke 90 ini makin naik juga, kan? Nah, kalau dia sama-sama naik, ini artinya perbandingan senilai. Tapi kalau salah sikoknya naik, sikoknya turun, itu berarti berbanding terbalik nilai. Nah, ini contohnya. Jadi, lima buah buku tulis. 7.200, tuh. Nah, maksudnya sebenarnya kalian secara matematika kan pernah belajar pembagiannya, tak? Dari istri, kan? Jadi, kalau lima buah buku, 7.500, berarti sikok buku berapa? 7.500 bagi lima buku. 1.500, ini satu buku. Nah, kalau 8 nilai kok, gak arti 1.500 kali 8. 12.000, jadi. Itu sih simpelnya. Sebenarnya, kalian bagi pakai FPB, boleh juga. Ini namanya prinsip kali silang. P kali A, A kali P, kan? B kali N, jadinya? In B. A dan B adalah nilai besaran, N adalah notasi. Untuk angka nyata, ya. Ada harga, jarak, kecepatan, dan sebagainya, ya. Nah, ini kalau berbanding terbalik. Berbanding terbalik, jadi sikoknya, contohnya kasus beras. Jadi, kalau semakin banyak manusia, berasnya makin cepat habis. Jumlah uang intah dan uang andri adalah 110 ribu. Jika uang intah dan uang andri berbanding 5, banding 6, maka besar uang intah adalah anjay, ini lagi. Bagaimana tuh? Kira-kira. Apa dia cari? Uang intah. 6. Berarti. Oh, jumlah, ada jumlah. Oh, bukan. Uang intah ini kan indah duluan, ya. Berarti 5, nilai pembilangnya. Kalau penyebut, dari yang diketahui jumlah. 5 tambah 6, 11. Jadi, kan? 5 per 11 kali 110. Nah, dikali 110 ribu. Oke, nomor 2 lanjut. Cika, jawab apa, Cika? Cika DP, Dalila Putri. Harga 6 meter kain, 90 ribu. Harga 25 meter kain adalah? Jadi, kita cari dulu 1 meter. 90 ribu bagian 6. Berarti. 15 ribu. 1 meter. 15 ribu. Kalau 25 meter. 25. 15 kali 2 lima. 75. 3 atau 7? 5, kan? Nah, itu. Nah, itu. Ini nomor 2, ya. Oke. Ini sama-sama perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Jadi, semakin besar angko, semakin besar. Semakin besar meterannya, semakin besar argonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 kilometer. Jika mobil tersebut menghabiskan 40 liter bensin, maka jarak yang ditempuh adalah? Nah, itu cari dulu. 1 liternya berapa kilo, nih? 60 bagi lima, 12 kilo, tuh. Jadi, kalau liter, 12 kali 40. 400, 8, 10. Nah, itu. Ini senilai, nih. Contoh yang seperbandingan senilai. Semakin jauh jarak, berarti semakin banyak bensin yang keluar. Lanjut deh, nomor 4, ya. Si Alip lah baca belum, Alip. Alip. Halo, Alip. Sudah, Alilwela balik bandar. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam 32 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang, maka akan selesai dalam 20... Nah, logikanya seperti mana, nih? Waduh, logikanya. Kalau kamu gawe ke PR, ya. Gawe ke PR, 10 soal. Kamu cuma pajak sih kok soal. Butuh waktu 100 menit. Kalau PR kamu digawe ke sama 100 orang. Satu orang, satu menit. Nah, lebih cepat, ya. Begitu-gegitu dan gawe ini. Jadi, ini termasuk perbandingan, berbanding, terbalik. Jadi, kita jumlah orang dikali hari, itu harus selalu sama. Jadi, kalau pertama kali 25 uang, 32 hari. Yang keduanya kan 20 uang, tuh, cuma. Oke, ini kali ke 25 kali 32 bagi 20. Nah, ini bagi FPP, 32 dan 20, 4. 20 bagi 4, 5. 32 bagi 4, 8. 25 bagi 5. 5. 5 kali 8. Jadinya 4, 10. Easy lah, ya. Easy, easy. Lemon squeezy. Nah, yang penting tahu tuh, mana berbanding lurus. Mana berbanding, terbalik. Oke, lanjut, ayah nomor lima, ya. Alir lagi, ya. Sebuah piringan hitam berputar 45 putaran per menit dalam 13, selama 13 menit. Berapa lama piringan hitam berputar jika kecepatan putarannya 78 putaran per menit? Aduh, kacau itu. Nah, ini nih, belajar fisika, ini nih, sebenarnya. Jadi, ini namanya frekuensi jumlah putaran per menit, ada. Jadi, frekuensi 45 putaran per menit selama 13 menit. Jadi, logikanya dia 45 putaran per menit berarti 1 menit. Nah, ini selama 13 menit. Ini jadi total yang 45 kali 13 putaran. Nah, kalau dia 78 putaran per menit. Ini kan per 1 menit. Nah, ini waktunya tak tahu berapa menit, kan. Nah, tapi kita nak tetap totalnya 45 kali 13 putaran. Jadi, putaran sama putaran carat, ya. Nah, 78 ini bisa dibagi 13, 6, ya. Jadi, kaget 45 per 6 dalam satuan menit. Sama dengan 7,5. Kalau nomor 6, sebuah ruangan kotor, ya. Perlu waktu 18 menit. Nah, ini jadi... 7,8 dari 45 kan ngebesar. 13 ke 7,5. Ini kecil. Ini berarti berbanding ter... Terbalik, ya. Oke, kalau nomor 6. Ini jadi kalau kecepatannya meningkat, waktunya makin dikit, ya. Oke, kalau nomor 6, ruang kotor dibersihkan 18 menit, 5 uang, ya. Kalau dibersihkan dengan 3 uang, berapa waktu yang diperlukan? Nah, ini berbanding terbalik juga. 27 menit. Apa ini jadi jalannya, Lil? Waktu 1 dikali 5 orang yang pertama, sama dengan waktu 2 dikali jumlah orang yang kedua. Waktu yang pertama 18 menit. Kali 5 orang. Yang 5 uang, kan? Sama dengan... Nah, ini yang waktu yang kedua nak dicari. Ini 18 macam, ini bagi 36. 6 kali 5, 30. Ada, deh. Ini namanya berbanding ter... Balik. Balik. Aku udah scan zindari ngakit parah. mau di lompu loh. Nah, 8 soal, 2 lagi ya. Nomor 7, 5 potong kue, setengah kilo. 5 potong kue, setengah kilo gula. Mereka banyak gula disediakan 2 kilo. Ini lah ya, nih. 5 potong kue, setengah. Berapa potong kue? Kalau 2, berarti 5 kali setengah itu 2 persatu. 2 yang disini naik kue, dikali dengan 5 juga. Jadi, 20 itu ya. Nah, kalau ini berbanding terbalik, nomor 8 nih, pekerjaan dengan jumlah hari. Jadi, 5 orang sama harinya. 25 uang, 54 hari. 18 berapa hari, kan? 18 dengan 54 nih, 3 nih, 3 kali 25. Jadi, 70. ada yang bingung nggak ini? 8 soal yang kasih. bisa lah ya, ngerti ya? Yuk. Ulangi lagi, Pak. PM belum bagi rapor, ya? Belum. Selamat beristirahat, selamat liburan, ya. Kita les lagi. 2 kali seminggu, lesan santai, ya. Ya, liburan. Oke. Oke.